Komnas HAM ikut turun tangan dalam penyelidikan kasus penembakan anggota Laskar FPI. Komnas HAM mengaku telah menemukan titik terang dalam kasus ini usai memeriksa sejumlah saksi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polvaldil Imran, senang kemarin memenuhi panggilan penyelidikan Komnas HAM terkait dengan peristiwa penembakan anggota FPI. Pemanggilan dilakukan agar Komnas HAM memiliki gambaran utuh dalam rekonstruksi kasus tersebut. Selangkap Polda Metro Jaya, Komnas HAM juga menganggil Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur. Pemanggilan ini untuk mengkarnifikasi terkait CCTV di tol Jakarta Cikampai, kilometer 50, yang menjadi lokasi adu tembak antara polisi dan Laskar FPI. Dari keterangan sebelah saksi, Komnas HAM menyatakan telah menemukan titik terang dalam kasus ini. Dari keterangan saksi, terus poistut yang juga beredar di publik, terus beberapa dokumen dan bukti yang kami terima, kami cek lapangan, berkali-kali kami cek lapangan, muter-muter sana. Karena, Alhamdulillah, puzzle-nya semakin menguat, tidak hanya berupa analisa, tapi juga berupa benda, dokumen, keterangan yang itu menunjukkan poin-poin peristiwa yang sangat penting. Sebelumnya, pada 7 Desember 2020 di ini hari, enam anggota Laskar FPI yang mengalami Sik Sihab ditembak, karena diduga menyerang polisi menggunakan sejata api dan sejata tajam. Namun, FPI membantah pernyataan polisi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.